Hai bun kita tutorial jilbab untuk mayoret anak teka yuk Nah ini gak cuma untuk mayoret ya bisa untuk perpisahan bisa untuk wisuda atau apapun deh gitu Langkah pertama kita pakaikan ninja Kalau gak ada ninja pakai ciput Biar rambutnya itu rapi gak keluar dan gak licin jadi jilbabnya itu stay gitu bun Nah kita ambil jilbab pertama kita silangkan Jangan lupa untuk dipentulkan Kemudian ambil jilbab kedua di sebelahnya Nah sisa dari jilbab itu kita silang-silangkan gitu bun kayak yang di video ya Nah jangan lupa kita pentul Nah ini kreasinya terserah bunda kemanapun jilbabnya mengalir ikutkan saja Kemudian terakhir sisa-sisa jilbab kita bikin-bikin seperti bunga dan ini pentulnya harus benar-benar kuat ya bun Gak lucu kan kalau dia lagi mayoret gitu jilbabnya copot berantakan gitu Nah yang terakhir kita kasih aksesoris Nah jadi biar tambah lucu tambah bagus tambah mewah gitu Terakhir kita pasangkan toppingnya Gimana bun? Gampang kan? Nah buat bunda-bunda yang kesusahan udah bawa ke Umura aja oke?